Intro Shalom jemaah Tuhan, shalom semuanya. Saya sangat bersyukur setiap kita masih bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah gereja Maorosoran Salatiga. Ada dua ibadah pagi dan juga siang dan saya percaya setiap ibadah kita akan sama-sama mengalami jemaah Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengambil keputusan di tengah tantangan. Hari ini kita akan belajar dari hal tersebut. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah tantangan-tantangan yang sedang terjadi. Kita tahu dalam kehidupan kita hari-hari ini semua penuh dengan tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan masing-masing orang. Dan semua mengalami tantangan. Dan saya berdoa setiap kita juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Untuk itu mari buka bersama saya di 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 judulnya Siklak Terbakar. Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka sehingga tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu dan orang-orangnya sampai ke kota itu tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan ya Bapak Ibu kita stop disini sebentar. Daud orang yang memimpin dia bisa mengalami terjepit kondisinya. Kenapa? Rakyatnya semua mau melempari dia dengan batu. Kita lanjutkan. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Ngeri loh. Orang-orang yang pedih hati, orang yang kecewa itu mereka mengambil keputusan melakukan segala sesuatunya hanya karena emosi. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelek. Bawalah efot itu kepadaku dan Abiathar membawa efot itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu akan dapatkah mereka aku susul? Dan iya Tuhan berfirman kepadanya. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melempaskan para tawanan. Kita berhenti disini dulu. Kita akan belajar dari Daud. Katakan bersama dengan saya Daud. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda yang family, profesional muda, AUG, Eagle Kids. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab namanya Daud. Daud ini, di titik ini dia mengalami situasi yang sangat-sangat menjepit kehidupannya. Sangat menekan kehidupannya. Karena dia sebagai seorang pemimpin, rakyat yang dia pimpin mengalami kepedian hati dan mereka mau melempari dia dengan batu. Kita bisa melihat padahal Daud sendiri juga mengalami kehilangannya. Istrinya juga dibawa, ditawan. Tapi rakyat seakan-akan gak peduli dengan itu. Mereka hanya memikirkan apa yang mereka rasakan. Nah, di posisi Daud, kalau kita bayangkan posisi Daud, posisi Daud tidak enak Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, kita akan belajar di ayat 6 sampai dengan 8. Apa yang kita bisa pelajari dari Daud bagaimana dia mengambil keputusan di tengah tantangan. Judul kotbah saya, mengambil keputusan di tengah tantangan. Nah, ayat 6 sampai dengan 8. Kita baca, sekali lagi saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedihati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Ambi Yatar bin Ahimele, bawalah efot itu kepadaku. Maka Ambi Yatar membawa efot itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar? Dan kita tahu Tuhan menjawab bahwa ia berfirman, kejarlah dan sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kita lihat di sini, hal pertama yang harus kita pelajari di tengah kondisi seperti sekarang ketika kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan penting. Yang itu akan berdampak besar bagi Anda, keluarga Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda. Yang pertama kita belajar dari Daud. Apa yang kita bisa pelajari Daud itu melibatkan Tuhan. Di dalam Daud mengambil keputusan, dia melibatkan Tuhan. Dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jelas sekali, melibatkan Tuhan itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menghampiri Tuhan dan dia mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu disuruh sekalian, kalau tantangan hari ini sedang datang dalam keluarga Anda, kehidupan Anda, pekerjaan Anda. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Dengan apa? Yang pertama, melibatkanlah dengan apa? Jangan sampai kita justru jadi meragukan Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita harus percaya Daud ketika tantangan ini menjepit dia, kondisinya gak enak. Dia justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu dia menghampiri Tuhan. Baju efet dia menghampiri Tuhan. Dengan kesunggahan hati dan dia bertanya. Tuhan, bisa gak aku kesusul? Bayangkan, di tengah kondisi yang terjepit, kebanyakan orang mereka bukan melibatkan Tuhan, tapi mereka justru melupakan Tuhan. Bapak Ibu disuruh sekalian, kita belajar. Memang pandemi ini datang, ada sistem pemerintahan semuanya, kita mengalami semua proses-prosesnya. Dan kita juga mengikuti itu semua. Kita menjaga protokol kesehatannya semuanya. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam masa-masa kondisi yang menekan pun, kondisi yang sekarang seakan-akan gak enak pun, kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita putuskan. Akan fatal jika anak Tuhan mengambil keputusan, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Sangat fatal. Kok bisa? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, ketika kita mengambil keputusan, harusnya kalau saya jadi Bapak Ibu disuruh sekalian, saya justru bukan meragukan Tuhan, saya menguatkan kepercayaan. Makanya ketika saya melibatkan Tuhan, saya kan berani melangkah dengan damai sejahtera. Tapi ketika saya tidak melibatkan Tuhan, saya tidak bertanya kepada Tuhan, saya semau-mau saya sendiri mengambil keputusan. Di tengah tantangan, yang ada justru, saya menjalaninya dengan penuh kekhawatiran. Rasanya gusar, rasanya gimana ya nanti ke depan. Mari sama-sama belajar. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap tantangan yang datang dalam kehidupan Anda. Bahkan ketika kondisi Anda seakan-akan terjepit. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu disuruh sekalian, Anda tahu kondisi Anda terjepit. Kuatkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Kuatkan rasa percaya-Mu kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa menolong Anda. Bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa mampukan Anda. Bahwa Tuhan hari ini bisa menyembuhkan Anda. Justru ketika keadaan menjepit, kita harus menguatkan kepercayaan kita. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti Dia. Sekian lama, masakan kita tidak bisa melihat bahwa Dia akan selalu pegang kendali hidup kita. Minggu lalu kita belajar. Bagaimana kita beriman. Ada yang kita belajar bagaimana mengambil keputusan. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan yang itu penting dalam kehidupan Anda di tengah tantangan seperti sekarang. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ketika Anda melibatkan Tuhan, Anda sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan Anda, keluarga Anda, dan setiap apapun yang Anda kerjakan. Libatkan Tuhan. Jangan jadi seperti orang-orang di luar sana, yang ketika keadaan dijepit, menjepit mereka, justru mereka melupakan Tuhan. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Sudah mentok sana-sini, gak bisa. Baru mereka Tuhan tolong. No, 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 no. Teladani Daud. Keadaannya menjepit loh. Gak enak loh buat Daud. Secara daging gak enak pasti. Istrinya aja ditawan, tapi kok rakyatnya malah mau melempari dia dengan batu, menyalah-nyalahkan Daud. Tapi lihat. Daud. Dalam kondisi yang seperti itu. Dia menguatkan kepercayaan ini kepada Tuhan. Di saat mungkin dia bisa loh meragukan, tapi dia memilih untuk. Aku percaya Tuhan ku pasti mengolong. Aku percaya Tuhan ku tidak akan tinggal diam. Bawakan baju efat itu. Dia hampiri Tuhan. Tuhan, bisakah aku menyusul? Satu kata daripada Tuhan. Sanggup mengubah kehidupan Anda. Karena bagi Tuhan, untuk mengubah kehidupan Anda. Dari gini menjadi gini. Dari yang gak ada apa-apa. Menjadi penuh dengan kelimpahan. Itu mudah. Sangat mudah. Semudah cuma membalikan tangan. Masakan kita. Yang sudah selama ini ikut Tuhan. Waktu keadaan enak kita bisa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Tetapi ketika keadaannya gak enak, masihkah kita sebagai orang percaya melibatkan dia dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil atau kita mengambil keputusan-keputusan yang sembrono hanya karena kita berpikir untung dan rugi. Hanya kita berpikir daging ini harus penuh. Harus dipuaskan. Libatkan Tuhan. Katakan bersama saya, libatkan Tuhan. Mari belajar yang pertama. Di tengah tantangan yang sedemikian rupa dan Anda diperadabkan untuk mengambil sebuah keputusan. Libatkan Tuhan. Jika Anda tidak melibatkan Tuhan, Anda sedang kehilangan hal-hal yang membuat Anda untuk terus berada dalam rencana Tuhan. Amin. Mari sama-sama ya. Hari-hari seperti sekarang. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan juga kepada Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan, dia tidak bisa melibatkan Tuhan. Mari bapak, ibu, semuanya, saudara sekalian. Oh, di studi, di pekerjaan, aku harus gimana ini? Tokonya harus dibuat seperti apa? Aku harus buat modelnya seperti apa? Sekarang sistemnya semua online. Online-nya harus dibuat seperti apa ya? Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Bisa melalui kita dipertemukan dengan orang, kita dipertemukan dengan ide-ide yang segar. Tuhan akan menolong kita. Oh, pandemi seperti sekarang, aku mau membuat suatu pertunjukan atau apa secara online. Gimana ya? Ini ada tugas dari kampus. Gimana ya? Aku harus membuat pertunjukannya seperti apa ya? Libatkan Tuhan. Kepada orang-orang yang melibatkan Tuhan, hikmat akal budi itu ditambahkan. Tapi orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, mereka hanya memikirkan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak jalan. Mereka tidak akan berfungsi. Mereka tidak akan berbuah. Karena di masa-masa seperti ini yang bisa menolong dan sanggup menolong kita, hanya satu pribadi. Tuhan. Kalau ada orang-orang yang lain menolong kita, itu Tuhan memakai hidup mereka untuk menolong dan memberkati kita. Jangan salah bahwa itu manusia yang memberkati aku. Tidak, itu Tuhan memberkati Anda melalui orang-orang. Karena Tuhan bisa memakai orang-orang. Bahkan Tuhan bisa pakai keledai. Menyadarkan. Bilihan, mari sama-sama kita belajar. Libatkan Tuhan. Apapun. Keputusannya akan Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Anda yang ke kuliah harus memutuskan. Oh, nanti aku mau masuk skripsi, proposalnya, aku harus buat seperti apa. Libatkan Tuhan. Tanya Tuhan. Minta hikmat. Tuhan, kira-kira apa. Tau-tau ada mungkin teman nelpon, oh ini loh, skripsi bisa kamu buat seperti ini, malah lebih enak loh. Ini online, basicnya online semua bisa dijalankan. Oh iya, jangan cuma makasih sama orangnya. Makasih Tuhan sudah mengirimkan orang ini untuk memberkati kehidupanku. Melalui apa ide yang dia berikan, yang daripadanya. Oh, tokoh usahaku, bisnisku ini mau dibuat online seperti apa. Ya kira-kira potensinya seperti apa, mengembangkannya harus seperti apa. Oh, hari ini aku harus mengambil keputusan. Ini mau stay kayak gini atau mau dikembangkan. Karena saya percaya. Saya percaya sekali Bapak Ibu surah sekiranya. Ada usaha yang malah berkembang. Ada yang malah mengembang semakin luas nih. Ada yang mungkin sedang struggle. Bagi saya selama keduanya itu dalam poros ganda Allah. Nanti yang struggle ini ketika orangnya itu menang. Kapasitasnya gak akan sama. Kita akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Sedangkan di sini, mungkin mereka sudah mengalami dulu tantangannya sekiranya lama. Hari ini mereka menikmati. Karena kapasitas mereka sudah jauh lebih besar. Mari sama-sama. Belajar melibatkan Tuhan. Katakan sekali lagi Bapak Ibu surah sekalian. Melibatkan Tuhan. Katakan sekali lagi, saya mau melibatkan Tuhan. Nah yang kedua. Kita belajar dari Daud. Ayat 11 saya akan bacakan. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti. Lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan dua buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya. Budha siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya aku ini seorang pemuda Mesir. Budha kepunyaan orang Amalek. Tuhan ku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit. Aku telah menyerbu tanah negeb orang kreti dan daerah Yehuda dan tanah negeb Kaleb. Dan ziklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya. Dapatkah engkau menunjukkan kepadaku ke gerombolan itu? Jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya. Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuhan ku. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan. Karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Kita stop di situ. Kita belajar Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam mengambil keputusan kita lihat Daud itu melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, kita lihat Daud itu mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua kita lihat Daud itu mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya di tengah tantangan yang terjadi kepada Daud dan juga bangsanya, Tuhan melihat. Saya sangat percaya Tuhan melihat kepada Daud. Orang ini malah bukannya dia panik, bukannya dia emosi, bukannya dia bingung. Dia malah menguatkan imannya sama Tuhan dan dia sungguh-sungguh tanya sama Tuhan bisa gak? Di tengah kondisi yang seperti itu, di tengah tekanan yang seperti itu, keterjepitan. Daud itu masih bisa melibatkan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu lihat. Saya percaya Tuhan melihat kepada Daud dan Daud mengalami pertolongan Tuhan. Oh Pak Deni, kok bisa mengalami pertolongan Tuhan seperti apa pertolongannya? Bayangkan, bisa-bisanya ada yang ditinggal. Ada Buddha yang ditinggal. Oh Bapak Ibn Surah sekarang gak harus tahu. Orang itu kalau perang gak mau meninggalkan jejak sedikit pun gak mau. Kenapa ditinggal? Karena dia jatuh sakit. Orang mikirnya mati. Tapi tiga hari lamanya, tiga hari lamanya orangnya masih bertahan. Dikatakan sakit ya. Bisa-bisanya, bisa-bisanya ya. Buddha itu ditinggal, masih hidup. Bisa ketemu sama orang-orangnya Daud, dibawa ke Daud. Bisa ya gitu ya. Ini yang tadi saya katakan. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kehidupan Anda. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Bayangkan ya. Saya coba membayangkan aja. Tuhan itu turut campur tangan. Di dalam tekanan ataupun kondisi yang Daud alami. Kok bisa? Maksudnya gimana Pak Deni? Tuhan tidak membiarkan Daud. Hanya sekedar menerima. Oh bisa, kamu akan bisa membebaskan mereka. Tuhan tidak cuma sekedar menerima firmannya. Tapi Tuhan memberikan pertolongannya kepada Daud. Daud mungkin tidak menyangka dia mungkin berjalan-jalan aja. Biasa-biasa dia jalan aja. Oh seperti ini dia jalan-jalan aja. Tapi tiba-tiba dia ada anggotanya menemukan satu orang. Di bawah. Kalau saya melimba saya ini, saya langsung berpikir. Pikiran saya langsung melang. Bisa-bisanya ya ditinggal gitu. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Akan terjadi seperti itu. Saya yakin. Di tengah tantangan yang dia alami. Daud alami. Tuhan itu campur tangan. Tuhan campur tangan. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah tantangan yang kita alami sekarang. Kondisi apapun yang Anda alami sekarang. Bersama dengan keluarga Anda. Bahkan Anda yang anak-anak muda di kos. Anda cuma makan sederhana. Di tengah tantangan yang Anda alami. Saya percaya. Dan saya terus percaya. Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang Anda sembah. Bukan terus campur tangan. Di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menolong kita. Menguatkan kita. Menyembuhkan kita. Karena dia mengasih kita. Saya belajar. Saya sangat percaya bahwa pertolongan campur tangan Tuhan itu nyata. Dalam kehidupan kita semua. Yang jadi masalah. Apakah kita bisa mengerti. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud ini bisa mengerti. Kalau tadi kita melihat bahwa orang itu kok bisa-bisanya ditinggal gitu. Sekarang kita berpikir gak? Kalau Daud itu kalut. Daud emosi. Bayangkan. Dalam keadaan ditekan. Dia mau diracam batu. Keadaan dia gak enak segala sesuatunya. Daud ketemu dengan orang Amalek. Buddha orang Amalek. Bisa dibayangkan gak? Pedang itu langsung dihundus. Langsung dibunuh disitu. Atau dibiarkan mati aja. Tapi kalau kita lihat Daud. Daud tidak kalut. Daud gak emosi. Di tengah kondisi seperti itu. Perasaannya masih settle sama Tuhan. Dia gak emosi. Dia gak kalut. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ya seperti itu? Karena Daud. Bersandar sama Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Dia tidak akan goyah oleh keadaan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Bahkan orang itu akan peka terhadap tuntunan. Sehingga apa? Kita lihat sendiri. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Bayangkan kalau saat itu orang itu langsung dipotong kepalanya. Atau dipenggal atau dibunuh. Daud bisa gak ketemu. Gak ada yang nunjukin jalan. Tapi karena Daud itu gak kalut. Berapa dari kita ketika tantangan datang dalam kehidupan kita. Menekan kita. Kita kalutnya. Gak karuan pikiran. Perasaan hati kita. Kalut berpikir. Ini gimana? Ini gimana? Seperti apa? Panik sana. Panik sini. Emosi sana. Emosi sini. Tapi Daud tidak. Dia tidak kalut. Dia tidak emosi. Dia tidak panik. Kok bisa gitu? Lihat di ayat yang tadi. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud itu orang yang sangat bersandar kepada Tuhan. Makanya gak heran nanti dia diculuki man of their heart, God's own heart. Orang yang hatinya itu dekat sama Tuhan. Karena dia itu bersandarnya penuh. Bapak yang disuruhkan sekalian. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan. Apakah hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Turut campur tangan. Jangan-jangan ketika Tuhan mau menolong kita. Kita justru sudah emosi, sudah kalut, sudah panik. Kita mengambil keputusan-keputusan dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengabaikan. Oh sudahlah kita kesini aja padahal Tuhan baru mau tolong. Kita sudah berlari kesana-kesini. Bapaknya bercara sekalian. Mari belajar. Saya melihat Daud ini. Ketika tekanan datang. Orangnya itu bersandar kepada Tuhan itu gak main-main. Orangnya itu sungguh-sungguh bersandarnya. Hari ini kalau Bapak Ibu disuruhkan sekalian. Engkau mungkin ngalami tantangan. Dalam pekerjaan usahamu. Dalam kuliahmu. Oh sekarang nyari vaksin gimana? Jangan panik. Oh berita-berita disana-sini membuat iman kita lemah, membuat kita takut. Jangan panik. Jangan khawatir, jangan emosi. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tapi bukan berarti hidup kita sembarangan. Saya percaya di dalam kepanikan, di dalam emosi Anda, di dalam kekalutan hati Anda ketika menghadapi tantangan. Ketahuilah, Tuhan sudah menanti Anda untuk datang kepadanya. Berserah penuh. Berserah penuh. Datang bukan untuk cari berkatnya. Tapi datang mencari pribadinya. Ketika pribadi itu hadir di dalam keluarga Anda, pertolongan pun pasti akan diberikan. Berkat pasti akan diberikan. Tapi apakah hari ini kita mencari pemberiannya, bukan pribadinya? Mari sama-sama. Kita belajar. Daud ini melibatkan Tuhan. Yang kedua, Daud juga mengalami pertolongan Tuhan. Kalau Anda mau mengalami pertolongan Tuhan, belajar. Belajar melihat bahwa Tuhan itu juga tercampur tangan dalam kehidupan Anda. Mungkin perkaranya sederhana. Ada buddha yang tertinggal saja. Buddha ditinggal. Kalau itu buddha yang ditinggal, please jaga hatimu. Lihat baik-baik. Apakah itu pertolongan Tuhan atau itu bukan. Kalau bukan pun kita tetap melakukan kebaikan. Kita tetap memberikan kasih kita kepada orang itu. Bukan hidup kebawa emosi hidup. Memikirkan hanya untung rugi, untung rugi dan lain sebagainya. Apakah itu tidak penting? Itu penting. Tapi yang terlebih penting dari itu, kalau kita hidup dan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Surah sekalian. Anak muda. Oh gimana ya? Ini tugas-tugas yang menumpuh. Tugasnya ini nanti harus keluar, harus cari ini, cari itu. Aduh, berita-berita disana-sini gimana? Jangan khawatir. Lakukan protokol seanjuran pemerintah dan percayalah. Tuhan yang sama yang membawamu ke salah tiga hai anak-anak muda. Tuhan yang sama akan menjaga anda, melindungi anda. Amin. Mari yang ketiga kita belajar. Yang ketiga dan terakhir kita belajar. Di ayat selanjutnya. Di katakan seperti ini. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi putas sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Tidak ada yang lolos, Bapak Ibu Surah sekalian. Kecuali 400 orang muda melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu dan kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak lelaki dan anak perempuan dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya ditur dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu dan semuanya itu digiring mereka dihadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah berlalu untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang Dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu kecuali daripada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa. Dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang berperang, itu akan dibagikan sama-sama. Kita stop di situ. Yang terakhir, Daud itu mengerti kemenangannya dari Tuhan. Saya rasa saya perlu ngomong ini di awal. Saya yakin, seluruh Jemaat GMS Salatiga bisa melewati ini. Bisa melewati setiap tantangan-tantangan yang terjadi saat ini. Tapi kita belajar ya seperti Daud. Daud itu mengerti kemenangannya dari Tuhan. Oh iya, terus gimana Pak Denny? Kita lihat tadi, Daud tidak mempermasalahkan, Daud tidak mempermasalahkan yang ikut bersama dia berperang, atau yang jaga barang. Saya dapat hikmat sederhana seperti ini. Dalam tantangan apapun yang Anda hadapi, hari-hari ini dan ke depan, jangan merusak hubungan. Dalam tantangan apapun yang Anda hadapi hari-hari ini atau ke depan, jangan merusak hubungan. Maksudnya gimana? Hargailah mereka yang menunjukkan tindakan-tindakan secara langsung dengan, contoh aku memberi ini, memberi makan atau apa. Hargai, tetapi kepada semangat ya. Aku doa ya buat kamu ya. Kepada yang sederhana, yang mungkin orang yang cuma nyemang hati, hargai. Kepada yang memberikan kebutuhan-kebutuhan Anda, hargai. Dua-dua di mata Tuhan, sama. Bukan apa yang diberi, tapi memotivasi hatinya itu. Belajar dari Daud, yang jaga barang, dan yang ikut berperang, sama-sama di mata Tuhan. Justru, hari-hari ini, Bapak Ibu Surah sekalian, belajar. Belajar apa? Hargai, setiap hubungan-hubungan yang Tuhan berikan. Kalau ada orang yang mendoakan Anda, bersyukurlah untuk itu. Kepada orang yang menyemangati Anda, mengirimi teks Anda, ucapan semangat yang menguatkan, bersyukur untuk itu. Kepada orang yang datang kepada keluarga Anda, membawa mungkin segala sesuatunya untuk Anda, bersyukur untuk itu. Tapi dua-dua di mata Tuhan sama. Jangan rusak hubungan dan berkata, aku sih enggak butuh. Yang kayak gini, kayak gini, sederhana-sederhana yang enggak butuh. Aku yang butuh tuh ini loh. Ini loh. Yang tindakan nyata loh. Ini tindakan nyata. Dan di mata Tuhan, dua-dua sama. Asal didasari, hati yang mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini, hargai setiap hubungan. Di tengah tantangan, jangan sampai hubungan rusak. Kok bisa? Karena begini, ketika tantangan datang, dan Anda dalam keadaan enggak siap, dan Anda justru, wah, cuma gini, cuma seperti ini, yang kamu bantu, kamu temanku, kamu cuma menyemangati. Bantu aku dong. No, 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 no. Hargai yang sederhana. Hargai pula, yang mungkin tindakan seperti apa itu. Dua-dua, asal didasari motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan itu, karena mereka mengasihi Tuhan, dan mengasihi Anda. Hargai. Ada banyak, Bapak Ibu Ucara sekalian, yang hubungannya rusak, ketika tantangan datang. Saya berdoa, jemaah GM salah tiga. Anda mungkin dari CK Family 1, CK Family 2, Pro M1, Pro M3. Jangan sungkan, ketika Anda lihat story, dan mungkin Anda cuma bisa menyemangati. Semangati. Ketika Anda ada berkat lebih, dan Anda memberikan, oh, segala sesuatu untuk mereka. Orang-orang yang Anda lihat, aku pengen memberkati orang ini. Silahkan. Oh, Anda bisanya menyemangati, berdoa. Itu baik. Lakukan. Jemaah GM salah tiga, tiga akan membeda-bedakan. Jemaah GM salah tiga, tidak akan membeda-bedakan itu. Anda bisa menyemangati, menguatkan, mendoakan. Lakukan itu. Anda mau memberkati ketika Anda diberkati lebih, dan Anda bisa menantang semuanya, Anda mau memberkati orang lain. Lakukanlah. Lakukan keduanya, dengan hati yang tulus. Sekarang saya pasang fondasi. Jemaah GM salah tiga. Jangan beda-bedakan. Ketika Tuhan memakai orang untuk menolong kita. Baik itu doa. Baik itu kata-kata semangat. Baik itu secara teks. Baik itu pemberian. Baik itu pujian. Jika itu dari Tuhan. Itu yang terbaik bagi Anda. Amen. Mari sama-sama. Jangan sampai hubungan Anda rusak. Hanya karena hal-hal seperti ini. Di tengah tantangan yang Anda. Kita melihat. Daud. Kenapa dia bisa gak membedakan satu dengan yang lain. Karena dia tahu. Yang menolong dia bukan si A, bukan si B. Si A dan si B ini dipakai Tuhan. Untuk memberkati Anda. Memberkati Daud. Sehingga Daud tahu siapa yang menolong dia. Yang menolong dia adalah Bapaknya di surga. Yang menolong dia pribadi Tuhan itu sendiri. Mungkin melalui dua tipe. Tapi dua-dua di mata Daud. Sama-sama berharga. Hari-hari ini. Hargailah Bapak Ibu Tuhan sekalian. Ada tipe-tipe seperti apa yang sedang memberkati Anda. Jangan sampai. Kita jadi pribadi-pribadi. Yang membeda-bedakan. Atau bahkan. Merusak hubungan. Yang Tuhan sedang jalin. Kepada Anda dan rekan-rekan Anda. Karena berkat terbesar itu hubungan. Bukan tentang Uang. Hari-hari ini. Mari kita belajar dari Daud. Belajar ketika mengambil keputusan. Daud melibatkan Tuhan. Dan ketika dia melibatkan Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan. Dan ketika dia melihat pertolongan Tuhan. Dia tidak membeda-bedakan. Tapi dia tahu siapa yang memberikan dia pertolongan. Siapa yang memberikan dia kemenangan. Yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Amin. Dan saya berdoa. Setiap Anda. Ketika nanti kita bisa melewati ini semua. Seperti apa yang saya lihat. Dalam penglihatan. Beberapa waktu yang lalu. Saya melihat ada partisi di sini. Persis seperti ini. Terang sekali. Dan di tengah sini ini salib. Dan orang-orang mengangkat tangan wajahnya tersenyum. Ketika saya tanya Tuhan. Tuhan maksudnya apa? Lihat itu. Mereka bukan melihat kepada. Apa yang sedang mereka pikirkan. Tapi mereka melihat kepada salib itu. Jangan lihat kepada berkat. Lihat pada pemberi berkatnya. Lihat kepada pribadi itu. Yang sanggup menolong. Sanggup memberkatimu. Dan tahun ini. Jemaat kayak masalah. Jika akan mengalami penyediaan yang daripada Tuhan. Justru dalam keadaan tekanan. Jangan berhenti menguji Tuhan. Justru dalam keadaan tekanan. Ambil keputusan di dalam hadirat Tuhan. Justru dalam tekanan. Jaga iman dengan sungguh-sungguh. Justru dalam tekanan. Memiliki semangat yang tidak. Habis-habis ya. Untuk apa? Melayani generasi kita. Tuhan yang kita sembah. Tidak akan meninggalkan Anda tergeletak sendirian. Amin. Terima kasih telah menonton.